Halo, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, kita beralih ke Jepang. Kita bakalan bahas Hattori Hanzo, sang ninja samurai yang ganas. Hattori Hanzo, juga dikenal dengan nama depan Masanari atau Masashege, merupakan samurai kekaisaran Jepang beberapa orang juga menyebutnya sebagai ninja. Keganasannya dalam pertempuran membuatnya mendapat julukan unihan si iblis. Hanzo adalah kutra Hattori Yasunaga yang lahir pada sekitar tahun 1541 sampai tahun 1542. Debutnya sebagai petarung sejati dimulai sejak usia 16 tahun ketika serangan malam di Kastil Udo. Dua tahun kemudian, dia menjadi samurai dari klan Matsudaira kemudian menjadi klan Tokugawa padat. Semasa hidupnya, Hanzo menjadi salah satu pelayan terbaik dan paling setia dari Tokugawa Yasu, Daimiu pemersatu Jepang pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Di sisi lain, dalam pertempuran dan sepanjang hidupnya, Hanzo dikenal kejang dalam taktik pertempurannya. Dia mengintai seperti iblis yang menghantui korbannya. Selama beberapa dekade berikutnya, dia terus berperang dalam pertempuran bersejarah. Pada tahun 1562, Hanzo berpartisipasi di bawah perintah Yasu dalam pengepungan Kastil Kamino yang dijaga oleh Hudono Nagamocen, Jenderal Imagawa. Dalam pengepungan ini, Hanzo dan pasukan Tokugawa berhasil menangkap kastil tersebut dan menawan banyak anggota keluarga dari kerabat Imagawa, termasuk keluarga Ujizan. Tawanan ini digunakan Hanzo sebagai alat negosiasi untuk memperoleh kembali istri dan putra Tokugawa Yasu yang ditawan oleh pasukan Imagawa. Selain itu, Hanzo juga bertempur dalam pertempuran Hanegawa pada tahun 1570 dan kemudian pertempuran Mikata-Gahara pada tahun-tahun 1572. Di luar pertempuran, Hanzo membuat namanya terkenal di antara para pemimpin pertempuran lokang. Meskipun dia terampil dalam cara-cara samurai, dia juga terampil secara politik dan memiliki pemikiran strategis yang setajam pedangnya, tulis Kati Serena di laman Althars Interesting. Selama rezim Imagawa, Hanzo membantu pemimpin klannya, Yasu, naik ke kekuasaan dengan melemahkan keluarga saingannya, tambah Serena. Selama tahun-tahun penuh gejolak yang menandai kenaikan Yasu ke tampuk kekuasaan, Hattori Hanzo bertugas tidak hanya di resimennya, tetapi juga sebagai kepala pelayan. Dia merekrut orang-orang dari klan lain yang tertindas dan mereka yang diharapkan dapat membantu melindungi pemimpin samurai. Terlepas dari kecenderungan iblisnya, tampaknya Hanzo memiliki titik lemah pada tuannya. Memang benar, hal ini terjadi ketika putra sulung Tokugawa Iyasu, Mobuyasu, dituduh melakukan pengkhianatan dan diperintahkan untuk melakukan sepuku. Pada tahun 1579, Sukiyama Dono, istri Iyasu, bersama dengan putra sulungnya Tokugawa Mobuyasu, dituduh bersekongkol dengan klan takedah. Iyasu memerintahkan putranya untuk melakukan sepuku. Iyasu menunjuk Hanzo sebagai kaisa kunin orang yang ditunjuk untuk melakukan pemenggalan kepala dan mengakhiri penderitaan orang yang dihukum. Namun, Hanzo menolak. Dia terlalu setia kepada keluarga yang dilayani dan tidak membiarkan pedangnya diresapi dengan darah tuannya sendiri. Iyasu sangat menghargai kesetiaannya dan mengatakan bahkan sitan pun bisa meneteskan air mata. Kesetiaan dan kecerdasan Hanzo juga dapat dibuktikan ketika ia terlibat dalam pertempuran Iga di Tensuo tahun 1579 dan pertempuran berani untuk mencegah kehancuran Iga tahun 1581. Namun, kontribusinya yang paling mengesangkan, mungkin terjadi pasca kematian Nobunaga pada tahun 1582, Hanzo berhasil menyelamatkan Iyasu dari ancaman pembunuhan yang dilancarkan oleh penggianat Akechi Mitsuhin. Jika bukan, karena teknik pengumpulan intelijen Hattori Hanzo dan ninja Iganya, Iyasu kemungkinan besar akan tewas dalam pelariannya ke Mikawa. Kematian Hanzo Pada tahun 1596, di usia 55 tahun, Hanzo dinyatakan meninggal. Berbagai rumor penyebab kematiannya beredar di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ia pingsan secara tiba-tiba ketika sedang berburu. Dari berbagai rumor yang menyebar, menurut Serena, terdapat kisah yang jauh menarik. Namun mungkin hanya mitos belakang. Al-kisah, Iyasu mengirim Hanzo untuk menyelesaikan masalah. Dengan saingan terberatnya, ninja bajak laut rumah Kotaro. Hanzo dan anak buahnya melacak Kotaro melalui laut selama bertahun-tahun, hingga akhirnya menemukan salah satu perahu milik klan Kotaro di sebuah cerok dan berharap untuk menangkapnya, kata Serena. Namun, itu adalah jebakan. Imbuhnya, menurut legenda, Kotaro telah menuangkan minyak ke sekeliling pelabuhan tempat Hanzo serta perahu klannya berada kemudian membakarnya. Hanzo meninggal dalam kebakaran tersebut. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, sumber-sumber sejarah mengatakan bahwa dia sempat memutuskan untuk menjadi seorang biksu dengan nama Sainan. Orang-orang menuduhnya sebagai entitas supernatural yang mampu melakukan teleportasi, psikokinesis, dan prekognisi. Hattori Hanzo hari ini Hari ini, legenda Hattori Hanzo masih tetap hidup. Kisahnya telah mengilhami banyak seniman di seluruh dunia. Paling terbaru adalah serial Netflix, House of Ninjas, yang disutradarai Davo Bolwa. Film ini menceritakan kehidupan keluarga klan Hattori di zaman modern. Tidak hanya diabadikan dalam budaya pop saja, namun namanya juga menghiasi jalan-jalan di Tokyo. Dari gerbang Hanzo di Istana Kekaisaran Tokyo hingga jalur kereta bawah tanah Hanzo Omar yang membentang dari stasiun Hanzo Omar, kehadiran Hanzo masih terasa hingga hari ini, kata Serena. Demikianlah sedikit sejarah tentang Hattori Hanzo. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa SHR, edap like, dan subscribe.